Sejumlah tiga orang hakim turut bernyali dalam menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap ex-kadiu propan Paul Riverdi Sambo pada Senin 13 Februari 2023 kemarin. Diketahui ketiga orang tersebut diantaranya Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Kemudian dua orang anggota majelis yakni Morgan Simanjunta dan Alimin Ribut Sujono. Sejak awal ketiganya diberikan tugas untuk memimpin persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Lantas siapakah sosok tiga hakim yang bernyali vonis fardis sambo dengan hukuman mati? Dikutip dari kompas.com, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso merupakan kelahiran 17 Februari 1976. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jaksel, Wahyu Iman Santoso merupakan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Sebelumnya Wahyu Iman juga sempat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kediri kelas 1B dan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Batam. Lalu ia juga sempat bertugas di Pengadilan Negeri Karanganyar, yakni sebelum akhirnya dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan kelas 1B. Diketahui pangkat atau golongan Wahyu Iman Santoso kali ini adalah pembina utama muda 4C dengan pendidikan terakhir S2. Hakim Wahyu akhir-akhir ini juga tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Lantaran sempat beredar sebuah rekaman video yang berisi komunikasi antara seseorang yang diduga Hakim Wahyu tengah berbincang dengan wanita. Dalam video tersebut yang diduga Hakim Wahyu terlihat sedang duduk di sofa dan berdiskusi dengan wanita di depannya. Dalam perbincangan tersebut ia tengah curhat mengenai kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Kini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah turun tangan untuk menyelidiki video tersebut. Lalu untuk anggota Majelis Hakim Sidang, Morgan Simanjuntak merupakan kelahiran 22 September 1962. Pendidikan terakhirnya ialah S2 dengan gelar magister hukum. Pihaknya diangkat menjadi JPNS pada Desember 1992 dengan golongan atau pangkat terakhir adalah pembina utama maja 4D. Morgan Simanjuntak juga sempat bertugas di berbagai daerah. Di antaranya di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan terakhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam profesi yang digelutinya, Morgan Simanjuntak pernah jadi satu-satunya hakim yang menolak pra-peradilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI ke KPK. Ada pun kasus yang ditanganinya saat itu terkait perkara Joko Jantra. Sementara untuk anggota Majelis Hakim yang lain, yakni Alimin Ribut Sujono, merupakan kelahiran 29 November 1976. Pihaknya diangkat sebagai JPNS pada Desember 1992 silam. Alimin Ribut Sujono terdaftar sebagai hakim di PN Jakarta Selatan dengan golongan atau pangkat pembina utama maja 4D. Sebelum ditugaskan di PN Jakarta Selatan, Alimin pernah menjabat sebagai ketua PN Bantul dan ketua PN Lubuk Linggau. Diketahui, saat bertugas di Bantul, Alimin Ribut Sujono pernah mengatasi perkara Sengketa Tanah dan Nahibah Persibah Bantul. Selain itu, Alimin juga sempat dikenal lantaran menolak gugatan perkawinan beda agama oleh DRS dan JN. Namun, kemudian ia mengizinkan keduanya untuk tetap mendaftarkan perkawinan mereka ke Duk Capil, Jakarta Selatan. Ada pun berbagai kasus sempat ditanganinya sebelum mengatasi perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Diketahui, ketika hakim tersebut tengah menjadi sorotan publik, usai menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap Verdi Sampo. Subscribe dan share ya!